Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai di Lover Les Lover Dimanapun kalian berada jumpa kembali dengan channel kesayang kalian tentunya di channel Leslar Update Malam hari ini Mimin akan membagikan postingan terbaru terupdate mengenai Leslar Tapi sebelum kesana jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan informasi terupdate mengenai Leslar Oke langsung saja informasi pada malam hari ini Wow sangat mengejutkan bahwa disini papi Siregar ya menjelaskan bahwa sudah ada sinyal positif Dari keluarga Dede dan Bang Di dari Instagram Leslar Mood Insini menjelaskan bahwa selangkah lagi guys menuju pelaminan Amin Ya Rupal Alamin Karena Abang Putra Siregar atau sering disebut Dega Papi Putra Siregar Menjelaskan bahwa dua keluarga sudah saling kenal dan sudah saling bertemu satu sama lain Jadi hilalnya sudah sangat dekat Dan perubahan yang terjadi kepada Rizky Bilal sangat positif Yaitu Rizky Bilal lebih baik daripada yang kemarin Dan Abang Bilal juga berubah drastis menjadi lebih baik Rajin sholat dan lain sebagainya Alhamdulillah Rupal Alamin ya perubahannya sangat drastis Dan disini juga banyak sekali komentar yang berdatangan dari Farah Pen Leslar Salah satunya dari mamahnya Neng Ica Alhamdulillah semoga lancar selalu Amin Allahumma Amin Kemudian dari Rusmiyati Amin Ya Allah Semoga jodoh dunia dan airat Amin Ya Rupal Alamin Kemudian dari Mutia Prilo Amin Ya Allah Senang banget dengernya Mimin juga senang banget dengernya ya Semoga semuanya lancar Dan Allah memberikan pelancaran Dan untuk Abang Bi dan Dede Lesti Semoga diberikan selalu kesehatan Baik rohani maupun jasmani Sehingga bisa selalu tersenyum untuk orang-orang di sekitarnya Dede Lesti Alhamdulillah sudah mulai beraktifitas ya Disini menandakan bahwa Lesti sudah sembuh Dan disini menggambarkan bahwa Dede Lesti sedang beraktifitas Kita doakan Lesti kejuara Selalu sehat dan tidak sakit-sakitan Dan disini dan dari akun Instagram Lesti Selarmut Memberikan semangat-semangat Dede sehat selalu ya Dari postingan tersebut banyak sekali yang mendoakan Dan Lesti sehat selalu Salah satunya dari Rusmi Yati Alhamdulillah Udah mulai beraktifitas kembali Dede sehat selalu Dede Amin ya Rabbal Alamin Kemudian dari Dinda Ayu24 Alhamdulillah semoga ada kejutan projek Projek baru ya Semoga semuanya dilancarkan oleh Allah SWT Dan Lesti selalu sehat dan Bang Bi juga sehat Selamat mengumpulkan pundi-pundi rupiah Demi menghalalkan ikatan cinta menuju halalnya Oke ini saja yang bisa Mimin sampaikan Untuk informasi malam ini Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Dan telah kelihatan mengenai live channel Selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh